...hubungan kedua negara, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat menandatangani perjanjian baru. Perjanjian itu mengatur kegiatan operasi intelijen kedua negara agar kasus penyadapan tidak terulang. Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia kamis yang menandatangani perjanjian baru terkait operasi intelijen kedua negara di masa depan. Dalam pertemuan ini, perwakilan kedua negara ini juga memutuskan untuk berdamai setelah sebelumnya sempat bersitegang akibat isu penyadapan akhir tahun lalu. Ini adalah suatu kesepakatan yang sangat penting. Sebagai dua negara yang memiliki hubungan mitra strategis, tentunya kita tidak dapat melihat atau membiarkan adanya tindakan-tindakan penyadapan seperti yang mungkin terjadi di masa lalu. Dan melalui perjanjian ini, hal-hal demikian tidak akan kembali terulang insya Allah di masa mendatang. Penandatanganan Australia-Indonesia Joint Understanding on a Code of Conduct ini menjadi syarat dari pemerintah Indonesia jika ingin berhubungan diplomatis kedua negara membaik. Tahun lalu kantor berita ABC dan Guardian merilis daftar tokoh penting Indonesia yang disadap oleh pemerintah Australia. Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat lainnya disadap pada Agustus 2009 selama 15 hari. Hal ini menimbulkan protes dari Indonesia dan mengakibatkan pemerintah membekukan sejumlah kerjasama. Di antaranya pertukaran informasi intelijen, pencegahan aksi teror, dan penanggulangan penyelundupan imigran ke Australia. Presiden bahkan sempat menarik pulang Duta Besar Indonesia di Kanbera Najib Riphat Kusuma bulan November dan baru kembali bertugas pada Mei 2014.